Saya Fulan bin Fulan Sekarang sudah terjadi banyak tanda-tanda kiamat kecil Apakah antara tanda-tanda kiamat besar dan amalan yang boleh? Di antara tanda kiamat besar datangnya Al-Mahdi Datangnya Al-Masih Dajjal Turunnya Isa Al-Masih Keluarnya binatang yang berbicara kepada manusia Terbitnya matahari dari barat Tanda-tanda besar Kita tidak disuruh mencari-cari, menunggu-nunggu, menengok-nengok Allah Ta'ala bagitahu itu, Nabi bagitahu itu supaya kita siap-siap Kalau kita dibagi tahu, kamu akan mati Abdul Somad, kamu akan mati Bukan saya nak cari-cari bila saya mati Lalu kemudian saya datang ke doktor Doktor, tolong cek jantung saya kira-kira tahun berapa saya mati Bukan Bila kita dibagi tahu, kamu akan mati Maka yang perlu kita siapkan adalah bekal untuk mati Begitu juga dengan kiamat ini Dunia akan kiamat Bukan kita cari tahu bila kiamat akan terjadi Tapi maknanya kita siapkan bahwa rumah kita yang besar akan hancur Bahwa kereta kita yang cantik akan hancur Bahwa kita pun akan hancur di makan cacing tanah Maka siapkanlah bekal untuk menghadap hari kiamat Itu maknanya Mereka bertanya kepadamu bila hari kiamat Yang tahu hanya Allah sahaja Manakala Nabi sedang sampaikan tazkirah Ada seorang bertanya Ya Rasulullah Bila terjadi hari kiamat Nabi tak ada jawab Nabi tanya balik Nabi tak jawab Apa yang kamu siapkan untuk menyambut hari kiamat itu Apa jawab dia Aku cinta kepada Allah dan Rasulullah Kata Nabi SAW Cintamu kepada Allah dan Rasulullah SAW Sudah menyelamatkanmu Maka yang perlu Dari pertanyaan jamaah kepada Nabi itu menunjukkan Apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat Ustaz Abdul Somad Saya nak bertanya Kita akan jumpa bulan Rajab dan Syaban Puasa sunan apa saja yang dikerjakan di bulan Rajab dan Syaban Dalam hadis dikatakan Salasun mutawaliyatun Jumlah bulan ada dua belas Minha arba'atun hurum Syukran Jazakallahumma khairan Ahsalallahu alaikum Minha arba'atun hurum Ada empat bulan Aram Empat bulan Aram Maknanya empat bulan mulia kita disuruh beribadah Ibadah yang paling elok adalah puasa sunan Apa empat bulan Aram itu Salasun mutawaliyatun Tiga bulan berturut Berterusan Tiga bulan Muharram Zulqadah Zulhijjah Muharram Wabayna Jumadah wa Syaban Ada satu bulan bersendirian Dia terletak antara bulan Jumadah dan Syaban Itulah dia bulan Rajab Jadi nanti kalau ada orang banyak berpuasa bulan Rajab Apa dalil awak puasa bulan Rajab Kerana bulan Haram Bulan Haram bulan mulia Di bulan mulia paling bagus beramal yang mulia Apa amal yang mulia Puasa sunan Bulan Syaban Nabi paling banyak puasa selepas Ramadhan adalah Syaban Jadi kalau kita buat yang paling tinggi adalah Ramadhan Di bawah Ramadhan Syaban Di bawah Syaban Bulan Haram Paling tinggi Ramadhan Di bawah Ramadhan Syaban Di bawah Syaban Itulah dia bulan Haram Muharram Zulqadah Zulhijjah Rajab Nah inilah puasa-puasa sunan Sampai-sampai puasa bulan Syaban itu Apa kata Aisyah Radiallahu anha Kana Rasulullah SAW Yasumu Syaban Kullahu Nabi pernah melaksanakan puasa bulan Syaban itu Kullahu Tapi bukan tiap-tiap tahun Bukan maknanya tiap tahun Nabi bulan kuasa Syaban itu full satu bulan Tidak Makna Kullahu Mu'azamahu Sebagian besarnya Makna Kullahu Pernah satu bulan Syaban dia puasa full Tapi tidak tiap tahun Oleh sebab itu banyak-banyak puasa sunan ini Elok Banyak sekarang orang puasa Tapi bukan lillahi ta'ala Puasa Nawa itu Sawam al-Ghaudin Dayat Niatnya takkan Allah Berniat puasa Kerana Allah Dayatnya dapat Berniat dayat Allah tak dapat Oleh sebab itu Maka luruskan niat Innamal a'malu Bin niat